Intro Hai guys, jadi kemarin aku sempat belanja di beberapa tempat Stradivarius, Zara, dan juga ada Zalora on the way Jadi hari ini aku mau tunjukinnya kalian belanjaan aku apa aja So langsung aja kita mulai Oke, kemarin aku belanjanya sama suaminya Aku tuh sebenernya jarang banget beli baju Cause most of the time baju aku tuh sering dikasih sama brand Jadi kayak aku pilih, aku suka Tapi actually I didn't really buy it Dan tau gak sih perasaan dikasih dan beli sendiri tuh sometimes agak berbeda Jadi kemarin suamiku bilang udah beli aja investment Investment Yang pertama kita unboxing dulu yang Stradivarius Kebetulan koleksi kali ini tuh lumayan cocok sama aku Jadi belinya lumayan banyak sih So I have one, two, three, four, five, six And some accessories Dan kebetulan ini color palette-nya kayak sangat cocok satu dengan yang lain So the first one is this top Ini tuh pas liat kayak aduh kayaknya biasanya kalau garis ke samping itu kan akan bikin kita keliatan lebih gendut atau lebar Tapi ternyata pas aku pakai ini malah makes me look slimmer dan cantik gitu loh Terus ini knit-nya juga gak yang super tebal Jadi ini adalah the top It's very basic, versatile Terus top ini itu cocok sama semua bawahan yang aku beli Next adalah celana ini Ini tuh kayak trouser gitu Dia tuh fittingnya cantik sih Kayak very high-waisted Dan panjang di kaki itu pas Gak too long, gak too short Kalau celana Zara Ya aku tuh selalu agak kurang pas Tapi kalau Stradie masih oke sih Dan ini warnanya juga cocok sama topnya Jadi aku beli juga celananya Kayak sekarang tuh lagi trend ya Warna-warna kayak gini Iya gak sih atau I don't know So ya ini adalah keduanya Nah sebenarnya aku masuk Stradie tuh mau nyari kayak tennis skirt Karena kan aku suka reels nih Reels itu lebih baik kita pakai rok yang bisa flowy-flowy gitu Jadi pas kita nari, baju kita ikuti kita nari tuh siluakenya lebih cantik gitu loh Jadinya aku beli tennis skirt warna latte ini Dan tennis skirtnya juga masuk dengan knitted sweater Sebenarnya seru banget sih Tapi kalau beli baju tuh kayak satu color palette Jadi kita tuh bisa mix and match gitu loh Kadang kalau misalnya kita beli semuanya totally different Sampai rumah tuh suka bingung Kayak cocokinnya tuh bingung gitu Terus aku juga udah beli lagi Ini kayak pencil skirt Tapi yang warnanya dark brown Sebenarnya bahannya agak beda sih Yang ini kayak lebih soft Ini lebih kaku gitu But yep Kalian kalau suka nari Highly recommend untuk stock tennis skirt di rumah Karena pasti kepake And then I also got this top Nah ini tuh kayak kemeja Sebenarnya ini pilihan suami aku sih Aku tuh jarang mau beli kemeja Karena aku merasa shoulder aku disini Like I always say sih kayak kurang lebar Jadi kalau pakai kemeja itu sometimes suka jatuh-jatuh gitu Kayak kurang penyangganya Tapi surprisingly this one fits pretty well Dan unik sih dia tuh kayak keriput-keriput Jadi kita kalau misalnya mau packing tuh keriput-keriput juga No problem Dan ini kemejanya bisa dipaduin sama This brown tennis skirt Like this Kalau belanja sama suami Dan pas dia lagi mood Itu sebenarnya seru banget Karena actually he has a good eye on fashion Dia tuh bisa perhatikan kayak detail What's the current trend Fitting, cutting Dan lainnya dia tuh kayak mengerti Terus dia suruh aku cobain this outer Dan ini tuh kalau dipakai bagus Soalnya dia lebih berstruktur Dia bukan yang lemes gitu Jadi pas dipakai tuh kayak lebih elegan Lebih classy dan lebih berkarisma So I got this Dan coba deh kalian lihat Ini color paletnya semuanya like earthy tones Semuanya nyambung gitu loh Kalau dipakai bareng Oke jadi aku tuh suka ngerasa Kok kayaknya foto aku tuh di Instagram ada yang kurang gitu Kayak kok kayaknya kalau fashion blogger Bagus banget gitu Aku dengan suami gitu kan Oke and then he breakdown Oke fashion blogger itu fotonya bagus Selain pose and lokasi Mereka tuh always so extra Jadi bajunya tuh selalu di layer Gak cuman kayak t-shirt celana Tapi they try to layer with something Terus mereka juga sangat full of accessories Jadi bisa dengan kalung, anting Terus rambut mereka tuh never flat Jadi kadang tuh ada bandana Atau pake topi Atau pake apa aja Jadi selalu ada something on their head Hand Atau apa Pokoknya selalu ada statement piece gitu loh Jadi aku beli banyak banget sih Ini aku udah beli bandana dua Terus aku juga beli sekaligus kalung-kalung Yang agak bohemian-bohemian Sama ini ada anting-anting Ya jadi ini kalau misalnya aku butuh yang lebih heboh I can wear this dan warnanya masuk dengan baju yang aku beli tadi Speaking of accessories Kemarin tuh aku ngeborong juga topi-topi Supaya kalau aku staycation foto tuh gak flat Jadi ini aku ada beli 5 Gila sih aku kalau sekali gak belanja gak belanja Tapi sekali belanja tuh suka gitu Banyak Ini semua dari topi Nara Dan ini tuh bisa kalian lipat Dan I actually really like this sih Karena dia itu apa ya Kayak statement piece gitu Jadi lumayan eye-catching Terus aku juga ada beli Yang modelnya like so straw hat Ini warnanya beige I have one Ini yang selalu aku pakai Ini bagus juga sih Ini from di labong Selalu ditanya beli dimana So this one ini kayak yang lembek Jadi dia bisa lebih wavy Ini warnanya kayak brown Tapi aku beli yang topi Nara tuh Yang warnanya beige Dan ini tuh yang lebih kaku Terus aku juga ada beli Yang modelnya kayak gini Ini tuh kayak bucket hat Tapi dia ada talinya Jadi menurut aku Lumayan unik Tuh bisa diikat disini Oke yang penting The last one I got this super huge Straw hat Ini gede banget sih guys Serius tuh Jadi kalau misalnya ke pantai tuh Takut panas Pakai ini tuh paling cocok deh Jadi kita kayak bisa Sembunyi di bawah topi gini Like shadow gitu Ini ada banyak warna Aku pilih warna putih Dan ini tuh bisa dishape Cuman aku belum Belum cek sih How they shape the head Ya Tapi ya Like this Next Aku masuk ke toko Zara Dan Zara Spring Collection Ya harusnya ya Kali ini tuh It's so colorful Dan actually menurut aku Tahun ini kayaknya udah mulai Trendnya tuh ke yang colorful sih Daripada yang basic color Nah di Zara kemarin Sayangnya gak bisa try on Jadi this will be my first time Trying it on juga Kalau gak cocok Bisa tukar Padahal toko lain Bisa sih fitting roomnya Gak tau kenapa Zara gak bisa Jadi aku udah beli Beberapa Tanpa coba Cuman kayak masukin di dalam So the first one Aku beli set ini Ini tuh Kayak tweed blazer Dan dia warnanya kayak biru And white Jadi blue theme Dia tuh cantik sih Kayak crop Sama ini aku udah beli Selananya juga Tuh Like this Selananya Jadi ini satu set Dipakai tuh kayak Hashtet Chanel Jenny Vibe Dan ini aku bakal pakai Mungkin kalau ke kota kali ya Karena kalau di Bali Gak mungkin sih Pakai ini Bakal keringatan Banget So Yap ini dia Siapa tau kan Tiba-tiba diundang gitu kan Kemana Jadi sudah ada Outfit Soalnya gini loh guys Kadang tuh pas kita mau nyari baju Itu koleksinya lagi jelek banget Pas kita lagi gak nyari Itu koleksinya lagi bagus Jadi kalau lagi ada bagus Ya udah beli aja Daripada Pas mau nyari Gak ada gitu kan Oke Oh ya Aku udah beli topi ini juga Ini suamiku sih yang suruh beli Gila mahal banget sih 500 ribu Oke jadi topinya model seperti ini Warna beige It goes well Dengan blazer Yang aku beli di Zara juga Dan ini fittingnya enak banget Kayak bener-bener pas Di kepala Jadi oke sih Untuk bahan dan fittingnya yang pas Kadang gini loh Sekarang aku kalau beli barang Itu mahal sedikit gak apa-apa Yang penting Nyaman Karena kalau kita nyaman Dan kita suka Itu kita pakenya lama Daripada misalnya beli yang Lebih murah Tapi ternyata fittingnya kurang Gimana gitu pasti enak Jarang dipakai Jadi Yap Model gini juga Timeless Bakal sering kepakai Terus Aku ada beli This top Karena aku lagi nyari Baju pink Jadi Pas ada baju pink ini Suamiku juga sih yang beli Kayaknya kau Zara Pada suamiku yang suruh beli Kayak gini modelnya Jadi dia tuh kayak Knitted top Jadi ini dari bahan rajut juga Terus warnanya kayak So baby pink ya Kayak apa ya namanya Lollipop pink Yup Ya aku jarang pake pink Aku biasanya anak blue Tim blue Tapi ya ini cantik sih Jadi aku bakal Pake juga And then the last one From Zara Adalah this dress Jadi aku Pas masuk tuh Aku ngeliat ada model Pake ini cantik banget Aku lagi suka gitu loh Sama baju yang Printed-printed gini Dress Gak tau ya di kamera Tapi kemarin Under the lights The spotlight hits Kayak cantik banget dressnya Dia tuh kayak Short ruffle dress Dan dia agak see-through Terus Menurut aku Kayak kesannya tuh Mewah gitu loh Jadi Kalau pengen keliatannya Lebih dewasa Lebih elegan Classy Aku akan Pakai dress ini The last one Dari shopping Di beach walk kemarin I got this From La Senza Oke jadi Ini topik agak dewasa ya Menurut aku Kalau misalnya Udah menikah nih Apalagi kalau menikahnya Udah lama ya Tahun ini Udah kayak Sepuluh tahun menikah Jadi We need to take care of Our sex life Dan Salah satu Yang menurut aku penting Untuk wanita adalah Pake lingerie sih Karena Kalau kita pake baju tidur Yang kayak duster Atau yang Jelek-jelek Yang nyaman gitu Itu kadang Gak ada mood gitu loh Tapi kalau misalnya Kita pake something like Lingerie Bikini Ovat itu Kita feel sexy Dan when we feel sexy We feel confident And Ada moodnya gitu loh Jadi Jadi aku beli ini Aduh aku gak berani tunjukin lah Malu Oke aku tunjukin Apa ya Oh Udah deh aku tunjukin Yang lebih mending dulu Aku udah ada beberapa sih Dari La Senza Jadi Pas kemarin liat Aku pengen beli Sesuatu yang berbeda Ini tuh kayak ada Apa namanya ya Ini kayak top bra Dia tuh bra Tapi bisa jadiin kayak atasan gitu Kalian bisa pake blazer di luar Jadi kayak bralette Dan ini Cantik sih Kalau dipake It's like sexy Terus juga beautiful Dan Sebenarnya Aku tuh Awalnya gak rela Splurge barang Kayak ginian tuh Kayak beli yang mahal gitu Kan mahal juga ya Satu baju Ini kayak 900 gitu kan Tapi ada diskon sih Tapi Aku tuh udah cobain beberapa Beli yang lebih murah Misalnya di Shopee Yang sekilas diliat tuh cantik Tapi Jujur Gak begitu Comfortable di aku Jadi lace-nya masih agak kasar So Ya aku invest aja disini Karena Invest in a relationship Is important Jadi aku ada beli ini Ya Hari ini aku tunjukin dulu Haul aku yang sekarang ini Karena Barang dari Zalora Aku belum sampai I'm gonna show it next week So Skip to the next video Hari ini Kita akan unboxing Kedua paket Besar dan berat ini Jadi Aku ada beli dari Zalora Dan H&M juga Tapi H&M belinya di Zalora juga Nah sekarang Zalora lagi ulang tahun ke yang 10 So Happy birthday Zalora Semoga Makin maju Makin sukses Makin berkembang Dan produk Yang disediakan juga makin banyak Biar kita belanjanya juga makin enak So Aku mau kasih tau ke kalian Mereka tuh lagi ada promo Hingga 85% Sampai tanggal 31 Maret ini Dan kalian bisa pake kode aku Z M-O-L-I-T-A Untuk dapetin ekstra discount Jadi Jangan lewati So Langsung aja kita mulai Unboxing Unboxing Nah jadi Di Zalora kemarin Aku tuh belanja beberapa brand Ada H&M Ada dari Levi's Tapi mostly aku belanja Buat suami aku Aduh istri idaman kan Aku beli banyak banget Baju buat suami Soalnya kan Sekarang suami aku sering nih Nari Di Reels bareng aku Jadi Dia butuh baju ekstra Gitu Supaya baju yang dipakai Nggak itu-itu aja Jadi aku beli lumayan banyak sih Let's Open this package Wow So Semuanya ada disini Aku keluarin dulu ya Ada baju Waaah Ada my shoe So the first one I got this Melisa shoes Jadi Melisa ini tuh brand yang udah lumayan lama Dan mereka tuh brand yang terkenal Comfortable Dan eco-friendly Terus bahan yang mereka pake tuh karet Jadi Bener-bener nyaman gitu Tapi aku tuh nggak pernah beli Karena tiap kali liat toko Aku merasa Desainnya itu lebih nyentrik Lebih unique Colorful Dan kayak agak susah masuk ke bajuku Jadi Selama ini tuh nggak pernah Tertarik gitu loh Sampai suatu saat Dua minggu lalu sih Aku ke tokonya Aku cobain satu sandal Nyaman banget Dan sejak itu aku kayak Fall in love with this brand Karena super nyaman Jadi pas di Zalora Kemarin lagi ada diskon Aku tuh scroll 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 Sebenernya bingung mau beli model apa Karena Apa ya Modelnya tuh agak unik gitu loh Setelah scroll sana sini Akhirnya aku memutuskan beli model ini Ini tuh kayak Chunky Block Hill Dan dia warnanya tuh kayak Peach Brown Sebenernya ada warna nude Tapi aku merasa Aku mau sesuatu yang beda gitu loh Karena aku Barangnya itu-itu aja Di rumah yang aku beli Jadi mau go out From my comfort zone So Ya ini adalah sepatunya It's very comfortable Berikutnya Ini ada sepatu lagi Tapi ini aku beliin Kasih suami aku Untuk dia nari Soalnya sepatu dia Udah mau jebol Dan ini aku beli Dari Adidas Nah aku tuh Suka banget Kalo misalnya beli Adidas Nike Pokoknya brand besar Selalu di Zalora dulu Sebelum ke tokonya Soalnya Kadang Zalora Sering ada promo Terus kadang ada voucher gitu Pokoknya Total-total tuh sering Lebih murah Dan mereka lengkap juga So ya I got this one Ini adalah Adidas Superstar Ini yang warna hitam Kalo untuk nari We love Adidas Superstar Kenapa? Karena dia itu keras Kalo running shoe Untuk nari tuh Jujur susah kayak mau jatuh gitu Gak seimbang Jadi kita butuh yang kayak flat Yang gak terlalu lentur gitu loh Ini untuk nari enak banget Dan ini is so nice in real life I hope he will like it Karena aku pengen banget Cuman gak ada versi cewek So ya Ini dia Aku beliin Aiden baju Ini satu set Kemarin lagi diskon juga Tada And this pants By the way Kalo misalnya kalian gak cocok Di Zalora tuh bisa return Bisa ganti size juga Aiden Oke you wanna sit here with me? Mami It's this It's AirPods Airpods By the way guys Baju cowok aku bakal tunjukin aja Foto yang aku beli Ada disini Aku gak mau buka dulu Karena Nanti aku bingung gitu Masukinnya Kalo misalnya gak cocok Kan bisa tukar Kalo aku buka sekarang Nanti aku bingung Oke so Thank you so much For watching this video Semoga bermanfaat Dan kalian enjoy Jangan lupa subscribe guys Aku udah mau 1 juta subscriber So Yup Kalo belum Please click the subscribe button It's free See you guys next time Bye